halo teman-teman semuanya assalamualaikum terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow IG aku nah Alhamdulillah banget nih Mam hari ini aku bisa beraktifitas seperti biasanya dan sebenarnya ini adalah video kelanjutan yang kemarin ya Mam ya karena kan kemarin durasinya lumayan panjang ya sudah akhirnya aku bikin jadi dua video supaya teman-teman nggak bosen ngeliatnya nah kalau kemarin aku udah beres-beres area depan kayak ruang TV ruang tamu bahkan area depan rumah ya Mam ya sampai ngebersihin got-got juga nah ini lanjut aktivitas di dapur karena area depan udah clear semuanya ini aku ganti gorden kolong dapur Mam karena ini lumayan kotor jadi kemarin tuh sebenarnya sempat ketumpahan ini ya Mam ya air aku tuh ada bikin sirup gitu Mam dan sirupnya tuh tumpah ngenain gorden kolong dapur dan ngenain ini Mam keset kaki untuk cuci piring itu jadi ya udah sekalian aku mau cuci deh ntar gitu nah ini gorden kolong dapurnya aku buka-bukain dulu semuanya nanti mau direndam juga ya Mam ya biar luntur semua kotorannya karena udah dekil banget jadi seperti inilah penampakan dapur aku apabila nggak dikasih apa ya Mam ya gorden kolong dapur Masya Allah kelihatan berantakan banget penuh dengan warna-warni itu tuh apa ya Mam ya pekakas rumah tangga yang jarang kepake kayak yang besar-besar itu kan jarang banget kepake ya Mam tapi kadang butuh misal pas lagi ada acara atau lagi kumpul semua keluarga gitu atau keluarga besar lagi kumpul tapi kalau misalnya di rumah cuman berdua sama Pak suami ya paling perintilan perintilan yang kecil-kecil aja ya Mam yang kepake karena kan iya di rumah cuman berdua ngapain pakai yang besar-besar gitu ya Mam ya Nah ini tuh gorden kolong dapur yang mau aku pasang ini tuh aku belinya di toko oran ya Mam ya ya memang sih nggak secantik yang kemarin aku pakai yang sebelumnya maksudnya karena yang sebelumnya itu aku beli kain sendiri Mam di toko kain kemudian aku tuh custom ngejahit gitu ya Mam ya memang sih ongkos jahitnya lumayan mahal cuman menurut aku bagus aja gitu nggak pasaran tapi kalau yang aku beli toko oran ini ini pasaran ya Mam ya teman-teman pastilah tahu ya ini harganya berapa bahkan kainnya juga lumayan tipis karena memang harganya murah jadi nggak bisa dibohongin ya Mam ya kualitas dengan harga yang kita keluarkan nah nggak papa ini untuk ganti-ganti yang penting ini ya Mam kolong dapurnya tertutup biar nggak kelihatan berantakan-berantakan banget gitu ini lanjut aku pasang ini aku pakai tongkat ajaib ya Mam namanya jadi memang bisa langsung pas gitu tanpa tali bisa disesuaikan panjang pendeknya Mam tinggal diputer-puter gitu aja nah ini Alhamdulillah udah terpasang jadi seperti ini ya Mam penampakannya apabila udah udah dipasang garden kolong dapur jadi agak ini deh agak kelihatan rapi lanjut Mam ini disapu-sapu karena kan tadi habis nyapu-nyapu bawah-bawah kolong dapur itu ya Mam ya jadi lumayan ini banyak sampahnya sebenarnya setiap hari juga aku sapuin ya Mam ya bawah bawah-bawah kolong kolong dapur itu bawah wastafel apalagi kalau habis ganti gas itu biasanya kan memang selalu aku sapu bahkan aku pel tapi nggak tahu kenapa ada aja gitu ya Mamnya kotorannya nggak tahu deh dari mana datangnya padahal tertutup tapi ya sudah lah ini tinggal diskopin aja kemudian aku mau langsung buang gitu ya Mam ya Nah Alhamdulillah Mam udah ini kelar urusan dibawah lanjut ini naik ke atas ya Mamnya ke kamar karena ini kamar Masya Allah luar biasa berantakan banget ini udah agak siangan ya Mam sekitaran jam 10 jadi bisa teman-teman lihat itu gordennya sengaja belum aku buka karena kalau aku buka bakalan silau banget Mam karena mataharinya itu mentereng banget deh panasnya luar biasa jadi enggak papa nanti aja deh kalau aku udah selesai bikin video bakalan aku buka gordennya karena kalau aku buka tuh kayak silau gitu ya Mam kualitas gambarnya tuh jadi kurang bagus nah ini aku mau beres-beresin perintilan-perintilan ya Mam ya tadi malam tuh sempat ini Mam pijit-pijitan kayak gitu sama pak suami jadi segala jenis minyak urut keluar semuanya jadi ini aku mau balikin ke tempatnya masing-masing ya Mam ya sekalian mau rapi-rapiin kembali kosmetik dan skincare aku Mam kadang kalau kita ngambil tuh enggak diletak pada tempatnya ya Mam ya atau sembarangan aja gitu untuk ngeletakinnya jadi ini mau diberesin biar kelihatan rapi nah ini juga nanti aku mau bereskan pakaian ya Mam ya kemarin ada nyuci cuman belum sempat untuk dilipat-lipatin jadi nanti mau sekalian aku iniin deh lipat-lipatin gitu Nah teman-teman hari ini aktivitasnya lagi pada ngapain nih lagi pada beberes kak seperti aku atau ada yang lagi pada masak-masak misalnya atau udah selesai semua pekerjaan rumah tinggal waktunya laye-laye istirahat seneng banget ya Mam ya kalau misalnya udah siapan semua kerjaan rumah biasanya tuh kayak laye-laye nonton TV kemudian scroll-scroll handphone atau edit-edit video gitu ya Mam ya jadi ya gitulah rutinitas atau aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari itu apalagi yang punya anak balita ya Mam ya Masya Allah itu repotnya bakalan dua kali lipat capeknya tuh bakalan double-double ya Mam ya bahkan kadang disambi-sambi gitu jadi kerjaan rumah tuh lebih lama selesainya belum yang anak rewel apalagi pas anak demam atau sakit itu kayaknya semua kerjaan rumah jadi terbengkala ya Mam ya kadang kalau anak-anak lagi sakit tuh kan pengennya tuh digendong aja gitu diperhatiin sama ibunya ya semangat terus ya Mam buat kita semua ibu-ibu rumah tangga apalagi yang punya balita tetap semangat mudah-mudahan berkah ya Mam ya oke Mam lanjut lagi ini udah kelar aku bereskan kamarnya sebenarnya pengen ganti spray sekalian ya Mam ya cuman kayaknya aku udah capek banget karena tadi juga udah bereskan dapur semua-muanya Insyaallah mudah-mudahan besok deh nunggu Pak suami di rumah minta tolong Pak suami juga untuk gantiin spray ya Mam ya karena sekalian mau bersihkan bawah kasur aku juga enggak kuat untuk ngangkat kasurnya Mam jadi udahlah itu juga masih bersih ya Mam belum genap dua minggu karena aku ganti spray itu kan biasanya dua minggu sekali ya Mam ya atau kalau kotor itu ya udah diganti aja gitu nah ini lanjut Mam ngelipetin baju jadi aku tuh tim lipat-lipat untuk baju harian ya Mam ya kalau untuk baju kerja dan baju pergi jalan itu tuh aku setrika itu pun kalau mau ya Mam ya biasanya sih kalau udah mager banget ya udah deh masukin ke dalam plastik antar ke laundry jadi nggak perlu sibuk-sibuk ya Mam ya nggak perlu deh ribut-ribut perkara setrikaan gitu tapi kalau untuk baju-baju harian baju olahraga baju di rumah baju tidur ini aku cukup dilipat aja ya Mam ya selesai dari jemuran itu biasanya langsung aku lipat dan masukin ke dalam lemari gitu Mam karena kan kalau untuk di rumah-rumah aja ya menurut aku nggak perlu deh untuk disetrika karena jujur aja ya Mam ya dari sekian banyak pekerjaan rumah tangga yang paling males banget aku tuh nyetrika Mam jadi kadang aduh udah sampai numpuk gitu aduh lihatnya tuh udah capek aja ya Mam ya ujung-ujungnya ya udah anterin ke laundry gitu aja deh kalau temen-temen gimana nih dari banyak-banyaknya pekerjaan rumah tangga ya pekerjaan apa yang paling mager untuk dilakuin gitu atau untuk dikerjakan ada nggak yang samaan kayak aku yang paling males itu ya nyetrika gitu tapi kalau yang lain-lain Alhamdulillah sih masih kepegang ya Mam ya kayak masa masih oke deh bersih-bersih rumah masih oke kalau nyuci baju itu biasanya suami aku ya Mam yang bantuin cuci baju kemudian cuci piring itu juga kadang pak suami biasanya sih kalau pagi aku kalau malam selesai makan malam itu biasanya Pak suami yang bantuin ya Mam ya untuk ini bersih-bersihnya atau ngobersihin meja makan kemudian ini apa ini namanya bersihkan dapur kemudian cuci piring nah lanjut Mam ini sore harinya kebetulan di balkon kan aku ada nanam-nanam ya Mam ya ini aku ada nanam melon melon kecil ya Mam ya melon mini sih ini Alhamdulillah udah mateng karena dilihat dari serat-seratnya udah banyak kemudian pohonnya juga udah mati lanjutin aku kupasin ya Mam ya ini mohon maaf pencahayaannya agak silau jadi ini Alhamdulillah mateng rasanya tuh luar biasa manis banget Mam karena memang mateng di pohon ya Mam jadi ini lumayan banget bisa untuk buah-buahan makan buah gitu ya Mam ya selesai makan malam nih Alhamdulillah Mam aktivitas aku hari ini udah kelar mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat hati ya Mam ya dan motivasi buat temen-temen semuanya terima kasih juga buat tim hero aku yang sudah selalu berikan komentar-komentar positifnya pokoknya terima kasih banyak deh buat temen-temen yang sudah selalu support video-video aku dengan cara like comment dan subscribe Oke Mam ketemu lagi ya Mam di video-video aku selanjutnya salam manis dari kami nih Mam Lilis Andi Assalamualaikum bye bye You 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 You